Hai Sherini masuk daftaratis lakukan operasi plastik penampilan wajahnya di masa lalu di lebih meter hai 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 Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel duster infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sherini masuk dalam jajaran artis yang melakukan operasi plastik walhasil penampilan wajahnya di masa selalu ramai dicibir oleh sejumlah netter di sosial media bahkan banyak diantaranya yang seakan meledek Sherini dan menyebut wajahnya di masa lalu mirip dengan selebgram Mimi peri beberapa tahun lalu selebgram darah Arofa sempat keceplosan menyebut syarini melakukan operasi plastik pada bagian hidungnya hal tersebut diunggapkan saat menjadi bintang tamu dalam acara rumpi no secret beberapa waktu lalu awalnya Fenyros menanyakan soal operasi hidung yang dilakukannya hingga menyinggung sosok yang menjadi inspirasinya karena yang aku lihat di dokter Tompi itu hasilnya pada natural gitu aku darah Arofa siapa contohnya yang kamu lihat pancing Fenyros darah Arofa awalnya Ogam menyebut secara gemblang sosok artis yang menjadi inspirasinya untuk melakukan operasi pada bagian hidungnya ya kamu inspirasinya hidung siapa tanya Fenyros lagi tak menyerah aduh takut ih ngomongnya ucap darah Arofa takut-takut namun akhirnya darah Arofa tak sengaja keceplosan mengungkap sosok artis tersebut lantaran terus dipancing oleh Fenyros aku pengen kayak hidungnya Tessian ini kalau gak salah kan ditompi juga ya hasilnya aku suka ujar darah masuk jajaran artis yang melakukan operasi plastik baru-baru ini berada sebuah video tiktok milik Adjia Angela yang membuat konten deretan artis yang melakukan operasi plastik pada wajahnya sang pemilik akun tampak menampilkan para artis dengan wajah di masa lalu mereka sebelum melakukan oplas ini wajah sebelum oplas bunyi keterangan video seperti dikutip dari sederet artis yang ditampilkan mereka diantaranya adalah Lui Cinta Luna Nita Thalia Meli Guslo Mawar Afi Nikita Mirzani Berbi Kumalasari Chris Dayanti Fia Valen Bella Shofi Rutsa Naya hingga Syahrini video tersebut pun ramai dibanciri beragam komentar warganet namun tak sedikit diantaranya yang justru dibuat salah fokus dengan dan penampilan lawa Syahrini sebelum oplas sampai-sampai banyak netar meledek yang mengatakan bila wajah Syahrini sebelum oplas mirip dengan selebgram Mimi Peri mirip kayak Mimi Peri komentar at apa emang ia mip Mimi Peri wkwk saud at kusuka kamu Syahrini mirip Eusi Dahlia penyanyi lagu apanya dong timpal edika 9767 sadar enggak kayak mirip Mimi Peri sekilas sebelum Ops sambungnya at Sakura dulu mesra habis kini terungkap alasan Anang Hermansyah dan Syahrini pilih pisah urusan asmara kita sebelum Syahrini dan Reino Barak menjalin hubungan sempat terdengar kabar kedekatan antara dirinya dengan sang teman duet Anang Hermansyah nama mereka mulai merebak setelah lagu duetnya berjudul Jangan Memilih Aku yang rilis pada tahun 2010 menjadi viral setelah menjadirkan duet banyak yang mengira Syahrini akan menggantikan sosok Chris Dayanti dan menjadi ibu sambung bagi Aurel Hermansyah dan Azril Hermansyah namun siapa sangka bahwa kini takdir berkata lain hubungan Anang dan Syahrini pun kandas mereka kini telah bahagia dengan pasangannya masing-masing meski sudah kandas hingga kini hubungan mereka berdua masih sering terdengar dan dibahas oleh publik salah satu acara yang menguaknya adalah Hotman Paris Show jadi 10 tahun yang lalu bekerja sama dengan Mas Anang menghasilkan dua lagu yang cukup fenomenal saat itu dan itu termasuk sejarah berkarir aku sampai sekarang ujar Syahrini sang pelantun sesuatu itu pun akhirnya curhat bahwa pada awalnya ia dan Anang tak pernah ada niatan untuk berduet ia juga sejarah belak-belakan membongkar sosok suami Asyanti itu menurut pandangannya Mas Anang itu salah satu musisi hebat tanah air karena awalnya itu aku mau membeli lagu itu tidak duet tapi Mas Anang bilang lagu ini akan ada nyawanya kalau kita berduet akhirnya berduetlah kita dan fenomenal kata Syahrini ia mengaku bahwa Anang lah yang mengajak dirinya untuk menyanyikan dua lagu ciptaannya dan berduet untuk hubungan Asmara Syahrini hanya mengatakan bahwa keduanya tak lebih dari sebatas teman bernyanyi saja untuk urusan Asmara kita profesional sih waktu itu karena berjalannya kerjasama itu hanya 10 bulan lalu setahunya itu pemberitanya sampai sekarang sambung Syahrini setelah keduanya mulai berjauhan publik pun langsung menebak-nebak apa yang terjadi di antara kedua insan itu tudingan bahwa cinta Anang ditolak oleh Syahrini hingga bayaran sang penyanyi yang kecil pun sempat menjuat disini Syahrini pun meluruskan bahwa semua hal tersebut tak benar ia mengaku hal itu dilakukan karena ia ingin mejar mimpinya dan bersolo karir karena aku ingin melanjutkan bernyanyi sebagai penyanyi solo jadi semua sudah jalannya dia jalan ke kanan aku jalan ke kiri dia berumah tangga aku masih berkarir gitu ya semuanya jalannya baik tambahnya maka dari itu istri Reino Barak ini terlihat sangat santai menanggapi pemberitanya dengan Anang Hermansyah di masa lalu karena memang tak ada apapun yang terjadi di antara keduanya selamat menanggapi pemberitanya dengan Anang Hermansyah di masa lalu selamat menaет selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton